Intro Selamat malam pemirsa, inilah info terkini Soranet TV bersama saya Silve Pemirsa Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Nusa Tenggara Timur Riva Viga SHMPD melantik pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Manggerai untuk masa bakti 2020-2025 di Aula Hotel Victory Ruteng selasa 19 Oktober 2021. Ketua DPD Partai Hanura Provinsi NTT ini didampingi oleh Sekretaris Elias Koa dan Ketua Bapilu Cyprianus Wokaritan. Pelantikan tersebut dihadiri oleh seluruh pengurus DPC dan PAC Kabupaten Manggerai dan Wakil Bupati Manggerai Heribertus Ngabut SH. Adolf Gabur kembali memimpin partai ini selama lima tahun ke depan dengan Sekretaris Thomas Edison Rihi SH. Saat menyampaikan pidato di depan para pengurus DPD, DPC, dan PAC, Adolf Gabur berkomitmen untuk memajukan Partai Hanura di Kabupaten Manggerai. Komitmen ini merujuk pada prinsip lima S yaitu strategi, struktur, skill, sistem, dan spirit. Dia menambahkan akan terus membangun soliditas partai demi tercapainya tujuan bersama. Sehingga dengan kekompakan tersebut Partai Hanura pada Pilek 2024, niscaya akan memperoleh lima kursi dan bisa menuduki Ketua DPRD Kabupaten Manggerai. Ketua DPRD Kabupaten Manggerai, Provinsi Nusantara Timur, Masa Bakti 2020-2025. Dewan Penasihat, Peridiktus Hepi SPSI. Anggota, Yohanes Hammur S.O.S. Anggota, Josephina Batut S.O.S. Dewan Pimpinan Jabat. Ketua, Adolfus Gabur BSC S.O.S. Sekretaris, Thomas Edison Rihi SH. Berlantikan, bersediakah saudara dilantik menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Pimpinan Manggerai? Berlantikan, bersediakah saudara. Dengan resmi melantik saudara sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Pimpinan Manggerai, Periode 2020-2025. Sebagai Ketua DPRD Partai Hanura Pimpinan Manggerai, Saya akan menghadapkan pengelolaan partai berbasis 5S yang disanakan oleh Bapak Ketomu, Bapak Usman Sata. S pertama adalah strategi. Saya akan menghadapkan pengelolaan partai ini bersama teman-teman dengan hati mudahnya. Dalam menyeleksi Pakat Salon Anggota Legislatif, Saya akan menggunakan 10 parameter penilai. Adanya kesepakatan bersama para caled, di mana suaranya akan dihargai. Suaranya kesepakatan. Struktur. Pembinaan struktur, mulai dari DPC, DPC, Ranti, dan anak-anak Ranti. S ketiga, skill. Pemilihan dan penempatan anggota yang terpaksa, serta mempunyai kemampuan. Sistem. Membangun sistem kerja yang baik, sehingga semua anggota dapat bekerja secara kelompok maupun individual, agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai serta dapat meminami manusia kesalahan. S yang kelima adalah sepilid dan tetap. Bekerja dengan cepat dan tepat. Menetapkan target yang akan dicapai, serta melakukan evaluasi setelah terperkala, agar memproyek hasil yang diinginkan. Dengan 18 partai bermasib MIS tersebut, TK saya bersama teman-teman DPC, DPC, Ranti, dan anak-anak Ranti, untuk pemilu 2024, meraih 5 kursi. Serta merebut kursi pimpinan DPRD Kabupaten Anggara. Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Nusa Tenggara Timur, Reva Figa, mengaku dirinya sangat bangga telah melantik pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Manggarai. Karena kata dia, pengurus yang dilantik merupakan orang-orang yang terpilih, dan merupakan kader yang terbaik yang dimiliki Partai Hanura saat ini. Dia menambahkan hidup matinya kehidupan partai tergantung pada pemimpin. Karena itu dia mengajak semua pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Manggarai, agar tetap menjaga kekompakan, jangan sampai ada sekat-sekat yang bisa memecah belak kehidupan partai. Partai Hanura di NTT lanjutnya merupakan partai yang besar karena memiliki kursi di setiap kabupaten dan kota yang walaupun saat ini Partai Hanura tidak memiliki anggota dewan di Senayan karena tidak lolos parliamentary threshold. Tetapi dia yakin dengan komitmen bersama pada Pilek 2024 nanti, Partai Hanura akan kembali berjaya di Senayan. Karena itu kata dia, menjadi pemimpin harus berpikir maju, produktif, inovatif, dan enerjik, serta berkomitmen. Sebagai pengurus juga harus bisa memahami tugas dan fungsinya. Dia juga menambahkan Partai Hanura merupakan partai yang terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung dan mencalonkan diri pada pemilihan legislatif maupun pada pemilihan kepala daerah. Saya sangat berbangga hadir di tempat ini, tempat yang sangat berpartabat dalam rangka meresmikan pengurus DPC Kabupaten Manggarai. Tentunya kader-kader yang dilantik pada hari ini adalah putra-putri Kabupaten Manggarai yang terbaik. Saya percaya kepada Bapak Ador sebagai nafoda akan mampu bergerak membesarkan partai ini. Kami sangat berharap bahwa Perti Hanura di Kabupaten Manggarai akan maju, akan lebih besar di tangan pengurus yang saya resmikan pada hari ini. Tentunya apapun harapan kita ini tergantung dari nafoda yang akan mengendalikannya. bagaimanapun harus bekerjasama dengan baik. Harus membangun semangat kebersamaan agar partai kita bisa diperhitungkan juga oleh orang lain. kolaborasi antara DPC dan PAC ini harus soliditas yang terpengurus ini harus kuat. Jangan Anda saling mencurigai. Tidak perlu Anda kesehatan satu sama lain. Harus duduk bersama untuk mencari jalan keluar agar partai kita maju. Ini harapan saya supaya saudara-saudara tahu bahwa di NTT ini adalah partai Hanura itu adalah partai besar. Walaupun kita tidak ada di Senaya tapi kalau ukuran Provinsi Nusa Tenggara Timur Hanura itu partai besar. Kami memiliki 59 kursi di Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak ada satu kabupaten pun yang bolo. Seluruh kabupaten terisi bahwa di sana ada anggota NPRD partai Hanura. Sebagai seorang pemimpin harus berpikir maju. Harus produktif harus inovatif dan energi. tentunya harus berkomitmen dan memiliki tanggung jawab. Sebagai pengurus harus bisa memahami tugas dan tanggung jawabnya. Fungsi kepengurusan harus bisa dikosai. Dengan baik. Hanura itu berkiplah kepada ketuhanannya Maha Esa. Di situ ada etikanya. Di situ ada moralnya. Di situ juga ada kejujurannya. Dan di situ ada keadilan. Dan pada hari ini juga saya menyampaikan bahwa pintuhan Mura terbuka lebar bagi siapapun masyarakat di menggarai yang ingin masuk menjadi calon legislatif di tingkat kabupaten tingkat provinsi maupun di tingkat DPRD. kami siap menggantikan ini. Begitu juga dengan calon-calon bupati wakil bupati dari bupati dan menggarai dari internal partai itu harus siap. Sementara itu wakil bupati menggarai Heribertus Ngabut dalam sambutannya mengatakan bahwa kepercayaan adalah sebuah rahmat. Kalaupun terjadi perbedaan itu merupakan dinamika politik. bahwa kata dia sejatinya demokrasi itu adalah perbedaan. Wabup Heri juga menyampaikan ucapan terima kasih dan hormat setinggi-tingginya kepada Partai Hanura karena sudah menjadi salah satu partai pengusung paket Heri-Heri pada Pilkada Kabupaten Manggarai tahun 2020 lalu. Dirinya mengaku bahwa Partai Hanura juga banyak memberikan energi positif kepada Paket Heri-Heri dalam tugas mereka sebagai Bupati dan Wakil Bupati Manggarai. Kelebaran itu dilamar biasanya jatuh. Tapi kalau itu lahir dari sebuah disposisi batin orang memberi kepercayaan bagi saya itu rahmat yang siap dipercaya. jadi di dalam organisasi Tengok Hanura tadi Pak Ketua berisemangat KKADOL menurut saya komitmen apa komitmen itu apa visi-misi partai Hanura juga tidak menegak diri malah tidak melalui KKADOL Pak Edi Paul juga teman-teman lain hanya juga terbaca memang persahabatan KKADOL tidak terserpek hanya karena beda aliran listrik saja aliran listrik itu selanjut saja tapi roh kita sama perbeda juga itu bagian negeri semua dinamika politik tapi bagi saya sebenarnya perbedaan itu itu the art of politik itu seni dari politik karena demokrasi yang seungguhnya adalah perbedaan sejati yang tidak bisa tidak harus disepaket dalam sebuah level proses dari yang yang berhati yang berdalam kami menanur seharuan atas kepercayaan Hanura juga memastikan sebagai salah satu partai pengusun untuk demokrasi yang sedikit Hanura juga diantara partai yang lain memberi energi politik dalam perjalanan karyakani sebagi berbagi demikian info terkini suara net tv saya silvey pamit selamat malam dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati